Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel Hai halo guys balik lagi video kali ini seperti pada video-video aku biasanya nah tapi disini yang berbeda itu jadi aku disini itu udah pernah bikin kayak tema WhatsApp yang estetik sebelumnya itu aku udah bikin part satunya kalau harus nonton dulu nah dan disini aku bakal langsung masuk aja dan by the way disini aku tuh pakai R.A. WhatsApp ataupun WhatsApp yang modifikasi ya teman-teman kalau kalian pengen tahu tutorialnya juga aku udah pernah bikin jadi kalian langsung nonton aja nah dan disini yang pertama tentunya aku udah masuk dan aku langsung masuk aja ke tema ya teman-teman nah dan setelah itu disini aku bakal langsung aja milih temanya nah disini aku bakal kasih tahu beberapa keyword tapi disini aku tuh pengen coba dulu yang ini yang yo flowers nah itu bener-bener menurutku tampilannya bagus-bagus banget warnanya juga beragam kayak misalkan kalian yang suka warna warna lelak juga ada kemudian yang suka warna pink pastel juga ada dan juga warna-warna lainnya dan disini aku bakal cobain ini dulu salah satu nah dan teman-teman warnanya bener-bener bagus banget ini warnanya agak-agak orange jadi kalian yang pengen kayak bener-bener jelas banget di chatnya itu pakai ini dan di dalamnya itu kalian bisa lihat jadi kayak ada bunga sakuranya gitu warnanya tuh nggak terlalu tua banget nggak terlalu soft banget menurutku bagus banget ya teman-teman nah dan setelah itu juga aku bakal cobain beberapa karena menurutku banyak banget disini tuh yang bagus-bagus gitu teman-teman nah dan yang selanjutnya disini aku bakal cobain untuk yo flowers yang kedua dan ini tuh temanya kayak biru gitu biru sama pink menurutku sangat bagus banget kalian bisa lihat perpaduannya ya kalian di dalamnya juga bisa lihat jadi kayak selucu ini gambarnya itu gambar kayak kartun gitu jadi kalau misalkan kalian yang suka banget dengan warna-warna soft yang kayak biru muda kayak gini sama warna pink itu cocok banget menurutku teman-teman nah disini aku bakal cobain yang lainnya aku bakal search lagi coba kalian search disini yang cute kemudian disini aku langsung pilih yang ketiga nah yang cute terus yang ketiga ini nah setelah itu aku bakal langsung terapkan aja nah dan kalian bisa lihat temen-temen ini belum warnanya soft banget dan warnanya juga cute banget dan aku bakal lihat aja di chatnya nah ini fotonya tuh cewek sama cewek gitu kayak lucu gitulah teman-teman menurutku ini bagus banget dan warnanya juga nggak terlalu cerah banget dan bagus nah dan baiklah teman-teman disini untuk yang selanjutnya aku bakal cobain lagi tema yang lainnya karena disini aku bakal cobain tema-tema yang recommended tapi disini aku tuh lupa ada satu tema yang enggak aku masukin itu kata kuncinya pastel ya teman-teman nah dan disini ada pun tugas selanjutnya disini kalian tinggal ketikin aja abhi 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 underscore love nah disini aku sekalian scroll ya sekalian lihat lihat nah disini tuh aku pilihnya abhi 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 yang love nah menurutku ini bagus banget dan estetik nah dan caranya itu sama kita langsung ketikin aja install dan kita apa pencetnya oke nah dan kayak gini teman-teman bener-bener temanya estetik banget warnanya soft juga nggak terlalu kayak tua gitu nah dan disini aku juga bakal lihat salah satu catnya nah dan kalian bisa lihat ini tuh kayak teriji gitu loh bentuk love nya yang menurutku sangat bagus banget dan warnanya juga ini kayak warna-warna yang kekinian banget softnya nah dan selanjutnya disini aku bakal cobain tema yang lainnya karena banyak banget tema-tema yang recommended ya teman-teman ini ada di sini aku bakal pilih foto aja karena aku bakal ngerubah bikernya itu yang tadi nah disini tuh aku udah siapin aku ambil aja dari paint terus kalau kalian mau samaan nah kayak gini teman-teman dan selain itu aku klikin aja dan aku bakal lihat kita lihat bareng-bareng dan kayak gini teman-teman super soft banget dan estetik menurutku ini bagus banget dan dalamnya juga kalian bisa lihat yang 3D tadi itu kayak gitu nah setelah itu disini kalian juga bisa coba yang lainnya disini aku pengen cobain ini juga aku pengen ganti untuk fontnya nah kalian disini bisa nyari gaya tulisan yang kalian bagus dan estetik nah disini aku bakal ganti salah satu aku bakal ubah kayak tulisannya yang ini ya teman-teman Oke dan kita langsung lihat aja bareng-bareng dan kali misalnya teman-teman tulisannya juga estetik banget menurutku bagus kayak nggak terlalu kaku kayak font biasanya dan kekinian ya lagi sini aku bakal cobain lagi untuk yang lainnya kalian tinggal search aja lilac atau lila gitu nah dan ini tuh adalah warna-warna kayak lilac gitu ya emang lagi trend dan aku bakal pilih salah satu aja nah dan aku pilih yang tadi itu dan tampilannya kayak gini teman-teman btw nanti disini aku bakal ubahin lagi kayak udah aku cobain yang sebelumnya nah ini di dalamnya tuh kayak gini kalian bisa lihat itu bener-bener bentuknya bagus banget dan ya warnanya juga soft banget kayak min gitu yang emang lagi viral sekarang nih sini aku bakal ubah aja hatter belakangnya itu aku bakal kalian ya itu dulu yang bagian atas tuh kalian klik dulu supaya warnanya biru dan disini aku bakal cobain yang warna lelek ini supaya kayak nyambung gitu loh nah aku udah klikin nanti kayak gini bagus banget teman-teman jadi kita langsung lihat aja dan tampilannya tuh bakal jadi kayak gini ini bener-bener super bagus banget kayak warnanya lelek gitu warnanya hidup banget pokoknya kalian wajib banget cobain deh nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like komen dan subscribe juga ya dan aku akhiri mersiboku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax